Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Kerjasama GTA GRS bukan mustahil dibincang nanti kata Dr. Mahadir Berita sepenuhnya Kerjasama di antara gerakan tanah air GTA dan gabungan rakyat sabah GRS Semakin hangat dikatakan oleh rakyat sabah Selepas pengurusi GTA Tun Dr. Mahadir Muhammad dan pengurusi GRS Datuk Sri Haji Jinor dilihat mengadakan pertemuan dan perbincangan secara tertutup pada hari ahad Ketika ditanya oleh wartawan di majlis pelancaran pati pejuang tanah air sabah di Eripod Kota Kinabalu Mahadir enggan menafik kemungkinan berlakunya kerjasama di antara GTA GRS pada masa akan datang Kita akan lihat selepas pilihan raya kata Mahadir Sebelum itu Mahadir telah tiba di lapangan terbang antara bangsa Kota Kinabalu Dengan menaiki jet peribadi Ketibaan bekas pengurusi pati peribumi bersatu Malaysia itu telah disambut oleh Haji Ji dan rombongan GRS Ini sabah.com difahamkan bahwa Mahadir akan berada di Sabah untuk dua hari bagi menghadiri program di Kota Kinabalu dan Papar Untuk rekod, Mahadir telah bertanggung jawab membawa masuk bersatu ke Sabah pada awal tahun 2019 Haji Ji kemudiannya dilantik sebagai pengurusi bersatu Sabah yang pertama dan masih memegang jawatan tersebut sehingga ke hari ini Selain bersatu, Mahadir juga bertanggung jawab membawa masuk satu lagi pati Malaya ke Sabah pada awal 1990-an Pati Malaya tersebut ialah pati UMNO Selaku timbalan Presiden UMNO dan rakan seperjuangan Mahadir pada ketika itu Datuk Sri Anwar Ibrahim turut memainkan peranan penting bagi memastikan pati bersatu Sabah PBS Dijatuhkan dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 1994 Anwar telah menggerakkan jentera BN di seluruh Sabah untuk menyerang PBS Menabur janji bahwa kemiskinan akan dibasmi oleh BN dalam masa enam tahun Mendorong penubuhan pati-pati serpihan seperti APKO, PBRS dan SAPP untuk memecah belakan PBS Serta mendorong wakil-wakil rakyat PBS lompat keluar pati Menurut seorang sumber dalaman bersatu Sabah yang turut hadir untuk menyambut Mahadir Pati yang berpengkalan di Malaya itu sedang meneliti beberapa cadangan bekerjasama Termasuk bersama pejuang GTA pimpinan Mahadir Tun ialah negarawan tidak salah bersatu dan GRS meneliti manfaat bekerjasama dengan Tun Ketika ditanya mengenai kemungkinan terdapat bantahan daripada pati-pati tempatan di dalam GRS Sumber tersebut berkata pandangan pati-pati berkenaan tidak mampu berbuat apa-apa Karena mereka adalah pati politik yang kecil Kami hormati sensitiviti pati-pati tempatan seperti PBS dan STA Tetapi secara realitinya mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena mereka cuma pati kecil Demi mengekalkan kuasa sebagai kerajaan lebih baik bersatu dan GRS Mempertimbangkan kerjasama dengan lebih ramai pihak termasuk GTA pimpinan Mahadir Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya